Terima kasih Pak Androyo, terima kasih juga Romo Tanto. Ini, apa ya, kehormatan buat saya. Puskupan Agung Semarang, lewat Komisi Kevikepan Semarang, Komisi Kitab Suci-nya mengundang saya. Saya jadi agak berol gini. Nah, saya memang menyiapkan sebuah bahan, katakanlah, untuk memperdalam bersama, saya nggak mau katakan ini, katakanlah ini sharing saja, sharing, sebenarnya bahan ini juga bukan sesuatu yang sangat, apa ya, seperti yang sangat berat, atau seperti pelajaran Kitab Suci, seperti yang juga saya hampir yakin Romo Tanto juga lalui di kentungan dan sebagainya. Tapi kita mencoba melihat apa yang disodakan dari Tim Panitia, Pak Androyo, dan teman-teman untuk melihat jejak-jejak Yesus di Danau Galilea. Nah, Bapak-Ibu dan Saudara-saudari, Romo yang saya hormati, saya akan mulai presentasi saya, Bapak-Ibu dan Saudara-saudari, dengan sebuah kisah atau sebuah cerita lah, ketika saya dahulu mulai belajar Kitab Suci di STF dari Arkara. Profesor saya waktu itu adalah Profesor Martin Harun, OFM. Ketika baru pertama kali belajar Kitab Suci di STF itu, di mata kuliah pengantar Kitab Suci, mata kuliah pengantar perjanjian baru, Bapak pertama yang diperkenalkan oleh Profesor Martin Harun, kepada kami sebagai mahasiswanya, waktu itu adalah pokok bahasan mengenai geografi dan arkeologi. Saya waktu itu hanya mengatakan, dalam hati saja ya, buat apa kita belajar geografi, buat apa kita belajar arkeologi, atau kita bukan, apa pentingnya belajar hal-hal seperti itu. Saya waktu itu tidak terpikirkan, memang pentingnya hal ini, Bapak-Ibu dan Saudara-saudari. Tetapi kemudian, bahkan ya Bapak-Ibu dan Saudara-saudari, kami waktu itu yang sudah, yang sudah tingkatnya mahasiswa, oleh Profesor Martin, diberi tugas untuk membuat peta. Kami disuruh gambar peta. Israel pada zaman Yesus, Palestina pada zaman Yesus, dan sebagainya. Saya waktu itu, ah ini pekerjaan anak TK ini, buat apa kita bikin hal-hal seperti ini? Buat peta, apa segala macam-macam dan sebagainya. Menurut saya sesuatu yang membuang-buang waktu. Tapi kemudian ternyata, Bapak-Ibu dan Saudara-saudari, saya baru menyadari bahwa memang, ternyata penting ya, mempelajari apa namanya, apa yang disebut sebagai geografi dan arkeologi, dalam kitab suci. Seperti yang Bapak-Ibu, Saudara-saudari lihat di layar. Ini ada peta, yang mungkin Bapak-Ibu nggak tahu, bahwa ini adalah, mungkin di beberapa tempatnya, Bapak-Ibu bisa lihat, bahwa ini adalah tempat-tempat yang, biasa kita baca di kitab suci ya. Bapak-Ibu bisa menunjukkan, disini ada Mount Tabor, ada Bonung Tabor. Itu bisa. Bapak-Ibu pernah dengar ceritanya di kitab suci? Ada Nazaret. Bapak-Ibu pernah dengar di kitab suci? Bapak-Ibu hampir pasti juga mengenal kota ini. Kapernaum. Disini dikatakan. Kapernaum misalnya. Itu juga sesuatu yang, menurut saya, kita pernah membacanya dalam kitab suci. Sesuatu yang sangat biasa, kita temukan di dalam kitab suci. Magdala. Mungkin kita nggak tahu, Magdala itu di mana apa ya? Di mana bisa kita temukan di kitab suci? Tapi ada, Bapak-Ibu kalau ingat, ada seorang perempuan bernama Maria Magdalena. Dalam bahasa Ibrani, Magdala, Migdal, adalah sebuah kota di mana, di sana, tempat itulah berasal, dari mana berasal Maria Magdalena. Maka, tempat-tempat seperti, Kaisaria Filipi misalnya, Kaisaria Filipi dalam bahasa Inggris disebutkan. Sea of Galilee, Danau Galilea, itu ada juga tempatnya. Mungkin kita berpikir bahwa, kisah-kisah itu, atau tempat-tempat itu adalah, yaudah, ada, ada, di, tempat-tempatnya, benar adanya. Ada. Sampai sekarang. Karena itu kemudian, menjadi penting, mempelajari, geografi, dan arkeologi, dalam kitab suci. Karena apa? Paulus ke-6, dalam sebuah seruan apostoliknya, pada tahun 1974, yang berjudul Nobis in Animo, mengatakan bahwa, meskipun benar bahwa, kekristenan adalah agama yang universal, tidak terikat pada bangsa dan negara manapun, menyembah Bapak dan Roh Kudus, dalam kebenaran, tetap harus diingat bahwa, kekristenan, didasarkan pada, wahyu sejarah. Karena itu, di samping adanya, sejarah keselamatan, Mbak Ibu dan Saudara-saudara, terdapat pula, geografi keselamatan. Ini menjadi sesuatu yang penting, kita pelajari. Geografi. Ya, geografi. Di tempat yang lain, kesaksian para Franciskan, yang ada di Tanah Suci, sudah sejak hampir, oh bukan hampir, sudah lewat, 800 tahun, ya, dikatakan oleh, bekas pimpinan Franciskan, di Tanah Suci, Monsignor, sekarang sudah jadi uskup, di Patriarka Latin, Patriarka Jerusalem, dia mengatakan bahwa, datang ke Tanah Suci, berarti kita bertemu Kristus. Tanah Suci adalah, Injil kelima, kita hanya tahu Injil sampai keempat, Matthius Marcus Lucas Yohanes. Tetapi Monsignor Piar Batista mengatakan, Tanah Suci adalah Injil kelima, di mana batu-batu akan berbicara, tentang Yesus, menceritakan kasihnya, bicara tentang wahyu Allah, kepada manusia, dan Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Saya kira, dalam konteks inilah pertemuan kita, akan kita tempatkan. Kita akan berusaha mencari makna yang lebih dalam, dengan mempelajari aspek-aspek historis, geografis, dalam kitab suci. Dan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, tema yang disedorkan kepada saya kali ini adalah, Jejak-jejak Yesus di Danau Galilea. Saya berpikir, sepintas, ya, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Bapak Ibu ini yang merancang tema ini, sangat beriman. Karena bagaimana mungkin kita bisa melihat jejak di atas air? Kan gak bisa ya? Harusnya jejak kita di atas tanah, atau di atas pasir, gitu. Tapi jejak di atas air itu tidak ada. Tapi Yesus pernah melakukannya, Yesus pernah melakukannya di Danau Galilea, bagaimana kita kenal kisahnya dalam bacaan-bacaan Injil. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, saya akan mulai dengan pertanyaan ini. Mengapa Galilea? Mengapa Danau Galilea? Untuk Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang pernah pergi ke Tanah Suci, mungkin gambar ini adalah sebuah gambar yang sangat akrab, ya. Karena setiap kali Bapak Ibu menyeberang Danau Galilea, atau datang ke Danau Galilea untuk berlayar, punya kesempatan untuk naik perahu, dan kemudian tukang perahu yang membawa kita untuk berkeliling Danau Galilea itu selalu menawarkan semacam poster lah. Semacam poster yang menurut saya sangat ilustratif. Poster yang sangat ilustratif, karena Bapak Ibu disitu dituliskan ada beberapa tempat-tempat yang secara geografis kita kunjungi juga dalam peziarahan misalnya. Dan tempat-tempat itu masih ada sampai sekarang. Tempat-tempat di mana misalnya ini, Kana, tempat mujizid pertama, Gunung Tabor, tempat peristiwa transfigurasi, Tiberias, kota yang berada di pinggir pantai Danau Galilea, Kafarnaum misalnya, Kafarnaum misalnya juga. Itu sesuatu yang sangat ilustratif dan kemudian sangat membantu kita untuk memahami sekali lagi jejak-jejak Yesus di Danau Galilea. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mengapa Danau Galilea, pertanyaan lengkapnya adalah, mengapa Danau Galilea dijadikan tempat pewartaan Yesus dan tempat Yesus melakukan banyak mujizid? Kenapa Danau Galilea? Kenapa dia nggak pilih di, apa misalnya, Danau Toba? Tuh, misalnya, kenapa dia nggak pilih Danau, apa ya, yang di Kusukuan-Kusukaran, apa sih, saya nggak terlalu atrap, minta maaf ya, ada Danau Besarkan di, atau di Jawa dan sebagainya. Kenapa tidak pilih di sana? Nah, Bapak-Ibu dan Saudara-saudari, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mengajak Bapak-Ibu dan Saudara-saudari untuk mengenal lebih jauh apa sebenarnya, dan di mana sebenarnya Danau Galilea itu, Bapak-Ibu dan Saudara-saudari. Saya akan memutarkan kepada Bapak-Ibu dan Saudara-saudari, atau menunjukkan sebuah, ini tadi, ini gambar yang lebih jelas ya, ini gambar-gambar peta yang lebih jelas tadi, itu ada tulisannya, Khafernahum, ada tulisannya Bethsaida, Bethsaida itu tidak pernah, mungkin tidak pernah disebut dalam kitab suci, tapi kita bisa tahu dari sejarah dan arkeologi, bahwa Bethsaida itu menjadi kampung, tempat asal-usul dari Petrus dan Saudara-saudaranya. Lalu ada tulisan di sini, Gerasa, Bapak-Ibu ingat, tentu saja cerita tentang, Yesus yang mengusir roh jahat dari orang yang berkeliaran di kubur, dan sebagainya. Lalu kemudian di sini ada apa lagi? Tabga, ada Mount of Beatitudes atau Bukit Sabda Bahagia, tempat di mana dalam Enjil Lukas diceritakan, Yesus mengajarkan delapan sabda bahagia. Lalu kemudian di sini ada Tabga, itu gereja primat Petrus, di mana setelah kebangkitan, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang berlayar, mencari ikan, ada di sini juga tempat di mana Yesus menggandakan lima roti dan dua ikan untuk makan lima ribu orang, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada berbagai macam tempat yang menarik untuk diperdalam nanti. Tapi mari kita berkonsentrasi lebih dahulu kepada sesuatu yang ada di tengah kita ini, yaitu Danau Galilea. Pertanyaan tadi, saya mau mengajak Bapak Ibu dan seluruh-seluruh untuk mengenal lebih jauh apa dan di mana sebenarnya Danau Galilea. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu di mana sebenarnya Danau Galilea itu dengan video ini, videonya cuma gambar saja, tidak ada lagu, tidak ada apa-apa, tapi sementara gambar ini bergerak, saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu, apa itu atau di mana itu Danau Galilea. Galilea sebenarnya bukan hanya nama dari sebuah danau yang seperti kita lihat sekarang. Ini adalah pemandangan khas Danau Galilea dari sisi timur, sorry, dari sisi barat, dari sisi barat Danau Galilea. Danau yang tenang. Tetapi, saya katakan tadi bahwa bukan hanya nama dari sebuah danau, tetapi nama dari sebuah wilayah atau daerah. Galilea itu meluas dari lembah Yizreel, ada sebuah lembah yang cukup luas, dataran yang sangat luas, terbentang, dan subur, sangat subur dataran ini. Di wilayah Israel bagian utara. Luas dari lembah Yizreel itu dari selatan sampai ke utara, itu kira-kira 50 sampai 60 km. Dari barat ke timur, itu sekitar 30 sampai 40 km. Maka kalau saya bandingkan, itu kira-kira luasnya sekabupaten Bogor. Katakanlah seperti itu. Lembah Yizreel, namanya lembah Yizreel. Dari selatan, dari selatan, batasnya itu dari selatan lembah Yizreel. Ini pemandangan ke arah, ke arah barat dari Danau Galilea. Ini adalah perbukitan, wilayah perbukitan, yang ada di wilayah barat Danau Galilea. Dari, tadi saya katakan bahwa dari lembah Yizreel, jadi wilayah yang disebut Danau Galilea, wilayah yang disebut Galilea, itu adalah dari lembah Yizreel di selatan sampai ke utara itu, namanya adalah dataran, atau dataran yang didiami oleh, dalam perjanjian nama disebut, didiami oleh suku Dan. Oleh suku Dan. Karena suku-suku Israel itu kan ada 12. Salah satu sukunya bernama suku Dan, dan dataran yang didiami oleh suku Dan adalah, ya Dan juga namanya. Ini adalah kota Tiberias. Bapak-Ibu kalau lihat sekarang, dari pemandangan, ini adalah kota Tiberias. Nah, karena itu, kembali lagi ke persoalan, apa tadi, misalnya, dari lembah Yizreel ke suku Dan, karena itu kemudian kita mengenal, Anda sebuah sungai, yang mengalir, satu-satunya sungai besar yang mengalir di Israel, yaitu sungai Yordan. Sungai Yordan, itu berasal dari dua kata Ibrani, Ya'ar dan Dan. Ya'ar itu artinya yang mengalir, Dan itu adalah nama tempat di sebelah bagian utara, di Israel yang termasuk wilayah Galilea, Dan. Dataran di Dan. Maka, Yardan, atau Yarden, adalah, yang mengalir, dari, wilayah, suku Dan. Apa yang mengalir? Air. Ya. Air itu mengalir, ya sungai Yordan, adalah sungai yang mengisi, Danau Galilea. Oke, baik. Bapak-Ibu dan Sudari, sekarang kita lebih jelas, akan melihat petanya. Jadi, yang saya katakan, sebagai, Danau Galilea adalah ini ya, di sebelah kanan saya lihat, kursornya menunjuk ke arah sini, yang, yang, yang saya lihat sebagai, yang dilihat sebagai, yang dilihat sebagai wilayah Galilea adalah, wilayah suku Zebulon dan Naftali. Ada di situ? Ini dia. Suku Zebulon dan Naftali, lihat. Yang berwarna ungu, dan berwarna kuning. Ya itu persis berada di wilayah timur, pantai Danau Galilea. Maka ini yang disebut semuanya, wilayah Galilea, pada zaman Yesus. Wilayah yang didiami oleh, suku Zebulon dan Naftali. Sebagaimana dikisahkan dalam, kitab Yosua, dicek ya, dicek Bapak-Ibu, kalau pegang kitab suci, dicek, Yosua 21, ya 32. Memang sebenarnya wilayah Galilea ini, adalah sebuah wilayah yang kurang, apa ya, kurang terkenal lah katakanlah, seperti itu ya, kurang terkenal. Atau kurang banyak disebut ya. Tetapi, dalam Alkitab Perjanjian Baru, itu justru menjadi wilayah-wilayah, yang sangat penting. Kita ingat, Yesus dibesarkan di Nazareth. Nazareth di situ, ada di sebentar, ada di sini, wilayah di bagian utara sebelah sini. Kira-kira ada di sebelah sini. Nazareth. Sebuah kampung di perbukitan Galilea Selatan. Hanya 5 km saja jauhnya dari lembah, yang saya katakan tadi sebagai lembah Yisrael. Dan pemandangan di Galilea Selatan, dengan lembah-lembah dan lerengnya yang sangat subur, cocok untuk pertanyaan dan perpernakan. Dan dengan kota-kotanya yang terletak di atas puncak bukit, memberi banyak ilham kepada Yesus, khususnya bila mengajar dalam perumpamaan-perumpamaan. Penduduk Galilea, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, adalah penduduk campuran. Sebelah kanan, kita beralih ke peta sebelah kanan. Sekarang, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kenapa? Kenapa saya katakan, di penduduk Galilea, adalah penduduk yang bercampur? Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Jadi, Galilea, sejak daerah, saya katakan tadi, Zebulon dan Naftali, itu pada tahun 735 sebelum Masehi, diduduki oleh orang-orang Asyur, daerah itu kemudian disebut sebagai, dalam kitab-kitab perjanjian baru, misalnya Nabi Yesaya, misalnya dipandang sebagai, wilayah bangsa-bangsa. Artinya apa? Bapak Ibu dan Saudara-saudari, wilayah bangsa-bangsa. Wilayah yang didiami, bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga ada, berbagai macam orang, yang melintas di situ. Nanti saya kasih tahu, kenapa, banyak orang, yang melintas di situ. Pada zaman Helenis, misalnya Bapak Ibu dan Saudara-saudari, orang-orang Yahudi, atau orang-orang dari Yehuda, nah, saya katakan Yehuda. Saya kembali lagi ke sebelah, peta sebelah kiri, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ini adalah wilayah Galilea, wilayah Yehuda adalah wilayah ini. Ini yang disebut, wilayah dalam bahasa ini disebut Judah. Atau kemudian kita mengenal, ada yang disebut Judean Desert, atau Gurun Yehuda. Gurun Yehuda tempat di mana, Bapak Ibu ingat, mudah-mudahan, tempat di mana Yesus berpuasa. Setelah ia dibaptis di Sungai Yordan. Gurun Yehuda. Bertemu di sana dengan siapa? Pribadi, Yohanes Pembaptis. Maka, saya harap jelas, pembagiannya, kalau saya katakan, daerah Yehuda, atau Judea, itu adalah wilayah di bagian selatan, sorry, adalah wilayah di bagian selatan, sementara wilayah Galilea, itu ada di bagian utara, Israel. Wilayah suku Zebulan dan Naftali, atau kemudian disebut juga oleh Injil Matius, bab, oh my God, bab 4, kalau nggak salah, ya, dicek ya Bapak Ibu, dan sesuari, mudah-mudahan saya benar, sebagai wilayah bangsa-bangsa. Ya, jadi itu yang kemudian disebut, wilayah bangsa-bangsa, karena apa? Karena yang menghuni tempat itu, atau yang menghuni Galilea, bukan hanya orang-orang Yahudi, Puritan, tetapi juga orang-orang lain. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dan itu juga terjadi pada zaman Yesus juga bahkan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, orang-orang Galilea, dipandang sebelah mata oleh orang-orang Judea, oleh orang-orang di sebelah selatan. Dipandang sebelah mata karena apa? Karena A, mereka jauh dari Bait Allah. Tentu saja, Bait Allah ada di mana? Di Yerusalem. Yerusalem ada di mana? Ada di selatan. Di daerah Judea. Ini Yerusalem ada di sini. Maka kemudian, orang mengatakan, kamu itu sudah jauh dari Bait Allah, dan hidupmu itu bercampur dengan bangsa-bangsa lain. Maka, keyahudian macam apa yang kamu miliki? Orang-orang di Judea selalu menyindir, atau bahkan memandang sebelah mata orang-orang Galilea, karena menganggap mereka sebagai orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi sejati. Orang Yahudi kampungan, katakan-katakan seperti itu. Orang yang nggak ngerti tradisi. Orang yang nggak ngerti tradisi Yahudi, sebagaimana yang mereka lakukan di Yerusalem, sebagaimana yang mereka lakukan di daerah Judea. Itu terlihat misalnya dalam kisah di Yohanes 7 ayat 52, misalnya. Itu kelihatan sekali. Dicek, dikontrol. Setiap kali Bapak-Ibu dan setelah-setelah, setiap kali saya menyebut bab dan ayat kitab suci, tolong Bapak-Ibu selalu kontrol, selalu cek, buka kitab suci-nya. Kita sedang belajar kitab suci. Saya dulu jaman kuliah, waktu Profesor Martin, kalau nggak bawa kitab suci, waktu kuliah pasti disuruh keluar. Tapi tidak. Romo Tanto pasti di sini baik sekali. Baik, letak geografisnya Danau Galilea adalah ada di sebelah, ya kita kembali ke peta sebelah kanan, sebuah sumber alam yang penting terletak di Galilea adalah danau. Ada banyak nama yang disematkan pada danau ini sebagaimana kita baca juga dalam halaman-halaman kitab suci. Nanti kita akan lihat satu persatu namanya. Danau ini terletak di sisi timur wilayah Galilea, seperti tadi saya sudah katakan, di sisi timur sebelah wilayah Galilea, di bagian utara Israel. Danau ini adalah danau air tawar, yang luasnya kurang lebih 168 km persegi, dengan garis pantai sepanjang 55 km. Memiliki panjang 21 km, panjangnya, lebarnya, ke samping itu 12 km. Dengan bagian yang paling lebar, itu, sorry, itu dengan bagian yang paling lebar, itu ada di tebing pegunungan Arbel, itu ada di sebelah timur ini, di sebelah, sorry, ya di sebelah, sorry, di sebelah barat, di sebelah barat. Nah, Bapak-Ibu kalau, Bapak-Ibu lihat, ini garis hitam ini, ini adalah danau Galilea yang disebut, yang berwarna biru, berwarna biru itu disebut Lake Galilee, Galilee, atau dalam bahasa Inggris disebut, the Sea of Galilee, laut Galilea katakan, karena memang luas, Sea of Galilee, meskipun, ini adalah, apa namanya, pada kenyataannya adalah danau, dari mana dia dapat air, Bapak-Ibu dan saya sendiri, danau Galilea mendapat aliran air, dari sungai Jordan, ini garis hitam ini adalah sungai Jordan, ya, Bapak-Ibu dan saya sendiri, garis hitam ini adalah sungai Jordan, saya sudah jelaskan tadi, apa artinya Jordan, Yarden, yang mengalir keluar dari dan, ya, jadi, nah, kalau Bapak-Ibu lihat lagi ke atas, ada sebuah satu danau kecil lagi, namanya Huleh, para arkeolog di Biblis mengatakan, bahwa danau itu kemungkinan masih ada, ketika zaman Yesus, tapi sekarang danau ini sudah tidak ada, sudah lenyap, ya, karena pasokan air kurang, curah hujan di Israel itu sangat sedikit, curah hujan di Israel itu sangat sedikit, jadi, air itu merupakan sesuatu yang sangat berharga di Israel, ya, di wilayah dataran Palestina, pada zaman Yesus, jadi, pasokan air, dari, danau Galilea berasal dari, mata air di gunung Hermon, di bagian utara, sorry, di bagian ini, ya, di bagian utara ada pegunungan Hermon, namanya, ada empat mata air, yang mengalirkan airnya, masuk ke sungai Jordan, lalu kemudian, mengalirkan air sungai Jordan, masuk ke Galilea, dan kemudian, keluar lagi, ya, jadi disini ada sungai Jordan, dan aliran kedua, lihat garis hitam ini, Bapak Ibu, lihat garis hitam, ya, garis hitam bagian selatan, danau Galilea, bagian bawah, danau Galilea, ada garis hitam lagi, itu adalah, air yang akan membawa, aliran sungai, yang akan membawa air dari danau Galilea, menuju ke, laut mati, kita katakan juga ini, laut mati, tapi sebenarnya, laut mati juga danau, ya, kumpulan air, yang, merupakan dataran terendah, di muka bumi ini, ya, jadi air dari danau Galilea, itu dibawa, ya, turun, masuk ke, laut mati, kebutuhan air, untuk seluruh masyarakat Israel, di adegan danau ini, ya, kebutuhan air, maka kalau, Bapak Ibu, suka dengar ada perang, ini sebenarnya, sudah tidak terjadi lagi, antara, misalnya, perang terakhir, yang besar itu terjadi, pada, tahun 67, ya, di mana, negara-negara Arab, di sekeliling Israel, itu berusaha, untuk merebut, merebut wilayah, di Israel, persoalan utamanya, sebenarnya, adalah air, Bapak Ibu, dan saudara-saudari, air, karena kebutuhan, seluruh air, untuk masyarakat Israel, itu diambil dari danau ini, Golan, dataran tinggi Golan, yang, sebelum tahun, 1967, itu masuk, menjadi wilayah, Syria, misalnya, ya, direbut oleh Israel, kemudian, masuk, menjadi, menjadi wilayah Israel, sehingga, kemudian, pasokan air di Israel, menjadi sangat terjangkai, sampai hari ini, ya, air dipompa, keluar, dan masuk, ke selatan Israel, dalam proyek, yang disebut, dalam bahasa Ibrani, disebut, mobil harapsi, ya, pompa air, atau, apa, mobil itu, sistem irigasi, nasional, katakanlah, seperti itu, proyek ini, difasilisasi oleh, sejumlah besar pompa air, di wilayah utara, Dano Galilea, ya, dekat Tapga, dan memotong, saluran yang mengalihkan, air asim, jadi, di beberapa, titik, pinggir, Dano Galilea ini, Bapak Ibu, dan saudara-saudari, ada, mata air panas, ya, ada mata air panas, sehingga, ada beberapa, yang kemudian, dialihkan, supaya, tidak, tanda kutip, tidak mencemari, Dano Galilea, terlalu berlebihan, dengan air yang mengandung, dan tanda kutip, belerang itu, lalu, kemudian, dari Dano ini juga, dipasok air, ke Kerajaan Yordania, ya, karena, kalau Bapak Ibu, lihat di kapita sebelah kanan, daerah yang disebut, Manashe, ya, suku Manashe, dan Gad, ya, daerah yang didiam, yolo suku Manashe, dan suku Gad, itu sekarang, adalah wilayah, Kerajaan Yordania, wilayah Kerajaan Yordania, tapi, sekarang Israel dengan Yordania, masih punya, masih harus menghormati, perjanjian damai, antara mereka, baik, saya lanjutkan, Bapak Ibu, dan Saudara-saudari, dengan nama Dano, selain Dano Galilea, Bapak Ibu, dan Saudara-saudari, di kitab suci, kita, oke, selain diberi, dan diberi nama, Dano Galilea, beberapa penulis Injil, dalam Jil Markus, misalnya, Markus bab 1 ayat 16, disebut Dano Galilea, Markus bab 7 ayat 31, misalnya juga disebut Dano Galilea, Matthew bab 15 ayat 29, itu juga menyebut hal yang sama, menyebut Dano Galilea, tetapi ada beberapa penginjil lain, yang menyebut, atau beberapa kisah lain, di kitab suci, menyebut Dano ini, dengan nama yang berbeda, misalnya, Dano Kineret, nama Dano Kineret ini, Bapak Ibu, dan Saudara-saudari, bisa, kita jumpai, di kitab Yosua, bab 19 ayat 35, atau bilangan 34 ayat 11, ulangan bab 3 ayat 17, atau juga kitab Yosua, bab 13 ayat 7, ya, dari mana nama, nama ini, kenapa bisa muncul, danau, nama Dano Kineret, nah, orang menganalisa, secara linguistik, atau secara bahasa, dan nama Kineret, itu berasal dari, atau berasal akar katanya dari, Kinor, Kinor, adalah nama, sebuah alat musik, semacam harpa, karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, dari bagian atas, ini, bentuknya mirip, seperti harpa, ah, nih lihat, ini, ya, bentuknya mirip, seperti harpa, seperti alat musik, yang dalam tradisi Yahudi, disebut Kinor, karena itu kemudian, nama Dano ini, disebut juga, Danau G, atau Danau Kineret, itu dari sisi linguistik, tetapi dari sisi, sosiokultural, atau dari sisi, ya katakanlah, antropologi, kuno, diberi nama demikian, karena, nama Kineret, itu juga berasal dari, nama Dewa Kuno, yang tertulis dalam sebuah kitab, bernama Kitab Ugarit, ya yang, ritus perjamu, ah, ritus pemujaan dari Dewa itu, dilakukan di Danau ini, karena itu orang menyebut Danau ini, dengan nama Danau Kineret, atau Dewa yang menjaga Danau ini, ini tentu saja, zaman sebelum, sebelum Yesus, jauh sebelum Yesus, bahkan juga, jauh sebelum, perjanjian lama, ya, mitologi, Dewa Dewi, ya, nama yang lain, yang juga disematkan, untuk Danau ini, adalah Danau G, Genesaret, Injil Matius, misalnya, menyebutkan dalam, menyebutkan dalam, Injil Matius, bab 14, ayat 34, bagaimana nama Danau ini, disebut sebagai Danau yang, di, apa ya, dikunjungi juga oleh Yesus, Markus bab 6, ayat 53, juga menyebut, menyebut nama Danau Genesaret, Lukas bab 5, ayat 1, juga menyebut nama, Danau Genesaret, ya, dari mana asalnya, nama Genesaret ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kalau Bapak Ibu dan Saudara-saudari, lihat, di bagian peta, sebelah kiri, itu ada satu tempat, yang, di atas Magdala, di atas Magdala, ada satu tempat, yang namanya, Ginosar, Ginosar ini adalah, sebuah kota besar, pada jaman Yesus, ya, ada kota pelabuhan, dekat dengan Magdala, di mana, wilayah ini, adalah wilayah yang, cukup subur, sampai sekarang, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, sampai sekarang, wilayah yang cukup subur, tentu saja, karena pasokan air yang terjamin, lalu, kemudian, orang mulai, menalogikan, nama Danau ini, tempat, atau lembah, yang paling subur, di dekat danau itu, yaitu, danau, atau lembah Ginosar, maka kemudian, namanya menjadi, Ginosaret, merujuk pada sebuah lembah, yang berada di sisi barat laut, dari danau tersebut, yang bernama, Lembah Ginosar, Danau Ginosaret, disebut dalam Matthew 14, 34, Markus 6, ayat 53, Lukas 5, ayat 1, ini adalah, pemandangan dari, lembah Ginosar, ya, Bapak Ibu dan Suri Suri, bisa lihat, di suatu senja, datang ke, Danau Galilea, pemandangan seperti inilah, yang akan, terlihat, Bapak Ibu dan Suri Suri, di sunset, matahari tenggelam, di barat itu adalah, perbukitan, wilayah perbukitan itu, disitu ada, kota-kota seperti, Gerasa, kalau, di balik bukit itu, adalah di balik bukit, yang tempat matahari tenggelam ini, adalah, negara Yordania sekarang, ya, sebuah pemandangan yang, sangat indah, Bapak Ibu dan Suri Suri, ya, ada, nama lain juga, untuk Danau Galilea, ya, kita sebut sebagai, Danau Tiberias, ini adalah pemandangan sekarang, dari, sebuah kota yang berada, di bagian selatan, dari Danau Galilea, bernama Kota Tiberias, apakah Yesus pernah masuk, ke Kota Tiberias? Tidak, tidak pernah Bapak Ibu, Yesus tidak pernah masuk, Kota Tiberias, tetapi, dalam Injil-Injil, selalu diceritakan, bahwa Yesus, juga datang, ke Danau, yang namanya, Danau Tiberias, kenapa diberi nama, Danau Tiberias, ya, misalnya, di Yohanes, bab 6, aduh, saya nggak nulis lagi, oke, anyway, saya katakan sekarang, bab 6, Yohanes bab 6, ayat 1, misalnya, disebut sebagai, Danau Tiberias, ya, karena, ya, letaknya, dekat dengan, kota Tiberias, kota Tiberias, ini adalah kota yang dibangun oleh Raja Herodes, Raja Herodes, ingin mengambil hati, Kaiser Tiberias, yang ada di Roma, maka kemudian, kota ini, didedikasikan, untuk Kaiser Tiberias, supaya, lancar, hubungan pemerintahan, dengan kekaisaran Roma, maka Herodes, mendirikan sebuah kota, yang namanya, kota Tiberias, sehingga, orang memanggil, danau, yang ada, di, pinggir kota tersebut, sebagai, Danau Tiberias, sebagaimana disebut, dalam Injil Yohanes, bab 6, ayat 1, ya, disebut, karena, kota utama, yang terdapat, di pinggiran dan tersebut, adalah kota Tiberias, kembali ke pertanyaan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mengapa Danau Galilea, dijadikan tempat kewartaan, dan banyak mujizat Yesus, sekali lagi, Bapak Ibu, ini adalah, apa ya, saya mau katakan, ini ikonnya Danau Galilea, artinya gini, kalau, para pejara datang ke Galilea, ke Danau Galilea, pasti, tukang perahu, yang menjual, atau yang mengantar kita, berlayar di Danau Galilea, selalu, menawarkan, postcard ini, atau mengawarkan, poster ini, karena, inilah memang, yang terjadi, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Bapak Ibu, bisa lihat, ya, kita lihat, ini ada, Bukit Sabda Bahagia, ada di sini, kota Tabda, tempat Yesus menampakkan diri, setelah ia kebangkitan, kota Magdala, ya, ada di sini, kota Tiberias, tadi yang sudah kita jelaskan, ya, lalu, kemudian, ada Grasa, ada Bethsaida, ada Kafarnaum, ya, itu adalah kota-kota penting, yang, disinggahi oleh Yesus, beberapa hal, beberapa yang disinggahi oleh Yesus, ini ada, ada gambarnya ya, ada gambar, Bapak Ibu, bisa lihat, maka kemudian, kita lihat nih, di sini ada kota Tiberias, nggak ada gambarnya Yesus, ya, ya, memang benar, Yesus itu tidak pernah, cari di kitab suci, di kitab suci manapun, apakah Yesus pernah masuk kota Tiberias, nggak, karena Tiberias adalah kota pagan, ya, Tiberias adalah kota yang didirikan oleh Herodes, dan bukan, kota orang Yahudi, biasanya, di kota-kota pagan itu, makam, atau kuburan itu, tidak dipisahkan, jadi kuburan itu, selalu berada di dalam kota, karena itu, orang Yahudi, menganggap tanahnya, itu tanah yang, tidak kosher, saya bahasakan, dalam bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia, yaitu, tanahnya, tanah, ya, menjadi haram, ya, untuk diinjak oleh orang Yahudi, karena apa? karena orang mati, juga dikuburkan di situ, ya, maka Yesus tidak pernah masuk ke situ, nah, eee, sekali lagi, kembali ke pertanyaan awal, mengapa Danau Galilea di tempat, dijadikan tempat pewartaan, dan mujizat Yesus, bapak ibu dan saudara-saudari, eee, sehingga, eee, tadi kita jelaskan, tadi sudah kita lihat, bagaimana pemandangan kota, atau Danau Galilea, ya, begitu indah, apakah karena itu? Apakah karena, eee, Danau Galilea yang indah, yang, yang cantik, yang hijau, yang, eee, dalam bahasa sekarang, yang instagramable, eee, apakah karena itu, kemudian dia memilih untuk, eee, berkarya, mewartakan, eee, kerajaan alam di tempat itu, membuat banyak mujizat di tempat itu, eee, saudara-saudari yang terkasih, membaca keadaan historis, eee, sosio-kultural, religiusitas, di wilayah Galilea, membuat saya sungguh terbantu, untuk menjawab pertanyaan ini, dan kemudian saya mengelompokkan, dua hal penting, mengapa, Yesus menjadikan Galilea, sebagai basis pewartaannya, alasan yang pertama, bapak ibu dan, eee, saudara-saudari yang terkasih, adalah alasan teologis Biblis, berkaitan dengan nubuat, dan misi Yesus, membawa terang kepada bangsa-bangsa, wilayah, bangsa-bangsa, dikatakan dalam Injil, Matius 4, ayat 13, terpilihnya wilayah Galilea, bapak ibu dan saudara-saudari, wilayah sekitar Danau Galilea, menjadi basis pertanyaan Yesus, pewartaan Yesus, hemat saya merupakan, sebuah penggenapan, dari misi yang dibawa oleh Yesus, untuk mewartakan kerajaan Allah, pengginjil Matius, bahkan mengisahkan, setelah ia dibapis, di sungai Jordan, ia berpuasa, di padang gurun, lalu kemudian, ia menuju ke Galilea, daerah Zebulon, dan Naftali, bandingkan, bapak ibu dan saudara-saudari, Matius 4, ayat 13, dikatakan, apa? Supaya, genaplah firman, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon, dan tanah Naftali, jalan ke laut, nanti saya jelaskan lagi, apa itu yang namanya jalan ke laut, dalam bahasa latin disebut, Via Maris, daerah seberang sungai Jordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri, yang dinaungi maut, telah terbit terang. Kutipan lengkapnya sebenarnya, bicara tentang wilayah Galilea, yang dalam bahasa Ibrani, jadi kata Galilea itu, bapak ibu dan saudara-saudari, dalam bahasa Ibrani, itu disebut, Galilea itu disebut, Gelil Hagoyim, dalam bahasa Ibrani, Galilea, itu akar katanya dari kata, Gelil Hagoyim, yang artinya, wilayah bangsa-bangsa, wilayah, sebenarnya Goyim, itu istilah yang sangat kasar sekali, dalam bahasa Ibrani, istilah itu masih, 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 masih ada sampai sekarang, Goyim, Goyim itu, bentuk plural dari, Goi, Goyim itu artinya, dalam bahasa Ibrani, saya sebut saja, setara dengan kafir, katakanlah seperti itu, mungkin saya salah, tapi, untuk mengatakan bahwa, you are not Jewish, you are Gentiles, you are not Jewish, you are not part of us, jadi, bahkan, kadang-kadang, dikatakan juga, you are not human, because you are not Jewish, ya, dan paham itu, masih ada sampai sekarang, paham itu, Gelil Hagoyim, itu masih ada sampai sekarang, karena, kalau kita jalan, saya jalan-jalan ke kota Yerusalem, bertemu dengan orang-orang, orang-orang Yahudi, ortodoks, mereka selalu mengatakan saya, Gelil Hagoyim, you are, Gelil Hagoyim, kamu adalah orang kafir, kamu adalah orang, bukan Yahudi, kutipan lengkapnya, itu berasal dari kitab Nabi Yesaya, bab 9, ya, kutipan lengkapnya, saya, tuliskan juga di sini, saudari-saudari, tetapi tidak selamanya, akan ada kesuraman, untuk negeri yang terhimpit itu, kalau dahulu Tuhan, merendahkan, tanah Sebulon, dan tanah Nastali, maka di kemudian hari, akan memuliakan, jalan ke laut, daerah seberang Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain, ini yang disebut, yang saya kutipkan tadi, wilayah bangsa-bangsa lain, geli ha goyim, bangsa yang berjalan, di dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, mereka diam di negeri kekelaman, di atasnya terang, telah bersinar, saya lanjut ke ayat 6, sebab seorang anak, telah lahir untuk kita, seorang putra, telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan, ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, ala yang berkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai, siapa yang disebutkan, hal yang dimaksudkan dari Nabi Yesaya, Yesus, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, karena itu, ini, menjadi hal yang, tokok, dalam pewartaan Yesus, Galilea menjadi opsi utama, untuk mewartakan kerajaan Allah, bagi Yesus, sekedar sebuah catatan, catatan liturgis, Bapak Ibu, kutipan ini, dipilih oleh gereja, untuk dijadikan bacaan pertama, dalam perayaan Natal, kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, entahlah, mungkin Bapak Ibu juga, karena pandemi, tidak pernah, tidak bisa merayakan, perayaan Ekaristin Natal, tapi saya ingatkan saja, bahwa bacaan ini, digunakan oleh gereja, untuk dijadikan bacaan pertama, untuk perayaan Natal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menekankan, aspek nubuat, bahwa misi Yesus, datang ke dunia ini, untuk membawa, terang kepada, bangsa-bangsa, terang kepada, gelil hagoim, membawa keselamatan, bagi mereka yang berdosa, mewartakan kerajaan Allah, dengan berbagai mujizat, yang ia lakukan, di tengah, bangsa-bangsa, di tengah, gelil hagoim, itu alasan pertama, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, alasan nubuat, teologis Biblis, alasan yang kedua, adalah alasan, historis, kultural, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, saya sudah katakan tadi, letak Galilea, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, letak Galilea, dimana, Galilea berada, secara sosiologis, setelah kita lihat, pada bagian sebelumnya, bahwa, sebenarnya, Galilea dikenal sebagai, wilayah bangsa-bangsa, wilayah galil, hegoim, sebuah wilayah, yang dihuni oleh penduduk, yang cukup plural, dan Galilea pada zaman Yesus, adalah sebuah, tempat yang, dihuni oleh, beragam ras dan kultur, berbeda, dengan, Yerusalem, dimana Yerusalem, Bapak Ibu ini, lihat, sebelah kanan kita, ada sebelah kiri, ya, kota Yerusalem, ini Galilea ada disini, Yerusalem ada di wilayah, Yudea, ya, berbeda dengan wilayah Yerusalem, yang penduduknya, rata-rata homogen, secara religius, ya, hal ini bisa dimaklum, ya, mengingat wilayah Galilea, adalah sebuah wilayah, yang berbatasan, dengan, Dekapolis, dimana Dekapolis, lihat ini, Dekapolis, adalah sebuah wilayah, yang amat kental, dengan, budaya, Helenis, kalau kita bicara, tentang budaya Helenis, maka kemudian, apa yang terjadi, Bapak Ibu, budaya Helenis, yang terkenal adalah, apa, Dewa Dewi, sementara orang Yahudi, menyembah, satu alas saja, monotheism, ya, monotheism, ya, nah, sehingga memungkinkan, percampuran kebudayaan itu terjadi, ya, jadi, benar lah, penduduk Galilea itu, orang yang, kampungan tadi saya bilang, kasar-kasar, ya, pokoknya, tidak terlalu terdidik, bodoh, dan sebagainya, ya, bukan orang yang, tahu kitab suci, tahu tradisi, Yahudi, dan sebagainya, enggak, enggak, orang-orang Galilea adalah, orang-orang yang, yang bukan seperti itu, nah, salah satu, dari, sisi garis pantai, dano Galilea, Bapak Ibu, dan sebagainya, tadi, ingat, Bapak Ibu, lihat, di kitab, Yohan, eh, kitab, Yosu, eh, sorry, saya tadi, dikatakan, di dalam bab 9, itu, wilayah jalan ke laut, nah, Bapak Ibu, ini yang saya sebut sebagai, Giamaris, jalan ke laut, itu adalah, jalur, perdagangan, Bapak Ibu, yang tembus, dari utara, timur, tengah, sampai ke, wilayah, bagian utara, Afrika, yaitu, Mesir, ini, Diamaris, dari Damaskus, menuju ke Tiberias, lihat, lihat, ini, garis pantai ini, garis pantai, Danau Galilea ini, di salah satu sisinya, termasuk wilayah, misalnya, Kapernaum, Bethsaida, Cesaria Filipi, Kaisaria Filipi, Bapak Ibu ingat, Kaisaria Filipi itu tempat dimana, Petrus mengakui bahwa, Yesus itu adalah anak Allah, Kaisaria Filipi itu adalah tempat, dimana Yesus mengatakan, menurut kamu, menurut orang siapa aku ini, oh ini, ini, enggak, tapi menurut kamu siapa, itu cerita itu, itu terjadi di Kaisaria Filipi, Bapak Ibu dan Sesuari, jadi, garis pantai, sorry, jalan laut, itu adalah, dari Damaskus, menuju ke Cairo, ini jalur perdagangan, pada waktu itu, ya, dikenal sebagai, Via Maris, yang menghubungkan, Mesir, dengan Suriah, dengan Mesopotamia, kontak dan komunikasi, dengan bangsa-bangsa lain, selain Yahudi inilah, yang membuat orang-orang Yerusalem, menganggap, bahwa orang-orang Galilea, merupakan kelompok Yahudi, kelas 2, mereka dipandang hina, kampungan, oleh orang-orang Yerusalem, yang menganggap diri mereka, murni, orang Yahudi sejati, sebagai sebuah catatan kecil saja, bahwa kontak dan komunikasi, juga mempengaruhi, bahasa orang Galilea, orang Galilea, berbahasa Ibrani, juga sama, seperti orang Yerusalem, tetapi mereka punya, aksen dan logat yang berbeda, Bapak Ibu ingat, kisah tentang, bagaimana Yesus, eh sorry, ya, bagaimana Yesus, disangkal oleh Petrus, di rumah Hanas, kayak afas, ya, pertanyaan, dalam Matius, bab 26, ayat 29, dikatakan, bukankah engkau juga murid, orang Galilea itu, ya, bukankah engkau juga murid, orang Galilea itu, jawab Petrus apa? Bukan, bukan dia, tapi, Petrus mengatakan kata, bukan itu, bukan dia, bukan aku itu, dengan logat, dengan aksen orang Galilea, ya, jadi, itu seperti, seperti membohongi, membohongi, bukan hanya membohongi Yesus, tapi juga membohongi, identitas dirinya sendiri, sebagai orang Galilea, itu, itu kisah yang sangat, ironis sebenarnya, ya, bukan sesuatu, gampang, orang semua bisa menebak, bahwa you are from Galilee, kenapa kamu menyangkal itu, gitu, kita bisa lihat dari apa, dari gaya bahasamu, dari gaya bicaramu, kita bisa tahu, itu seperti misalnya, orang Jawa, mengatakan, misalnya ditanya nih, orang Jawa, apakah kamu juga murid, misalnya Yesus, orang Jawa, lalu kemudian dikatakan, apakah kamu, Yesus, apakah kamu bukan, bukan salah satu dari murid, orang Jawa itu, dia mengatakan, enggak, misalnya gitu, itu, itu sesuatu yang kontradiksi ya, sesuatu yang kontradiksi, dia mengatakan, saya bukan orang Jawa, saya bukan orang Galilea, tetapi dia mengatakan, dengan bahas, atau dengan aksen, atau logat Galilea, maka, bisa kita lihat itu, salah satu hal yang, yang mempengaruhi, itu salah satu, salah satu contoh saja, Petrus bicara, menjawab, pertanyaan hamba perempuan itu, tentu saja dengan, aksen Galilea, atau logat Galilea, dengan itu, Bapak Ibu, dan saudara-saudari terkasih, ya, kita bisa lihat, sekarang perbedaan, yang amat mencolok, antara, dinamika sosial kultural, yang terjadi di Galilea, dan Judea, sesuatu yang amat, plural, terbiasa, dengan ragam komunitas, itu bisa terjadi di Galilea, tetapi, rata-rata homogen, itu adalah penduduk di Yerusalem, lihat ini, ini saya mau membandingkan saja, bagaimana orang Yerusalem, di sebelah, kanan ini, yang mereka selalu, mengunjungi baik Allah, tujuh kali sehari, atau berdoa, tujuh kali sehari, karena mereka dekat dengan, western wall, atau, tembok barat, kita orang Indonesia, mengenanya dengan tembok keratapan, tapi sebenarnya, tembok keratapan itu, bukan istilah yang cukup tepat, untuk orang-orang Yahudi, istilah sindiran sebenarnya, mereka tidak suka dibilang, tembok barat itu adalah tembok keratapan, dibandingkan dengan Yesus yang, lihat, memanggil murid-muridnya, di pinggir pantai Danau Galilea, mewartakan kerajaan Allah, ya, warga Galilea dianggap sebagai, warga Yahudi kelas 2 dalam Yudaisno, karena mereka tidak mampu, menjaga kemurnian hidup, sebagai orang Yahudi, sementara penduduk Yerusalem, dan wilayah Yudia, memposisikan diri, sebagai orang Yahudi sejati, karena mereka, tinggal di Yerusalem, dekat dengan baik Allah, memelihara tradisi, yang diturunkan, dari nenek moyang mereka, sebagainya, gagasan mengenai, orang Yahudi, yang sejati, atau murni, memang menguat, setelah pembuangan, ya, kalau Bapak Ibu, lihat cerita, di kitab Ezra, kitab Nehemia, misalnya, mereka yang membangun, kembali baik Allah, setelah hancur, ketika pembuangan Babel, terlihat, bagaimana, Ezra dan Nehemia, sebagai nabi, pada waktu, pada zamannya, amat menekankan, bagaimana, seorang Yahudi, harus hidup, mempertahankan, kemurnian mereka, sebagai keturunan Daud, ya, karena itu, kemudian, orang Galilea, menjadi, dalam situasi, masyarakat, sosial, ya, menjadi semacam, menduri dalam daging, bagi orang-orang Yahudi, di Yerusalem, mereka dipandang, sebagai kelompok masyarakat, lagi-lagi, kelas 2, yang tidak menjalankan, dan menghormati, konsep kemurnian, bagi bangsa Yahudi, Galilea, sekali lagi, Bapak Ibu, dan saudara-saudari, berbeda, secara geografis, dengan Judea, ya, wilayah Galilea, secara agrikultur, merupakan wilayah, yang lebih subur, tadi Bapak Ibu, kita lihat gambarnya, kita lihat videonya, ya, wilayah yang cukup subur, dibanding wilayah, Judea, karena, adalah, sebagian besar wilayah Judea, itu adalah gurun, gurun pasir, ya, gurun kering, kerontang, wilayah dataran Yeriko, misalnya, dan sebagainya, itu, wilayah yang didiami juga, oleh, apa namanya, banyak binatang-binatang liar, ya, itu, salah satu kelemahannya, karena itu seringkali, tapi meskipun, Galilea adalah wilayah yang kaya, dan subur, Bapak Ibu, dan saudara-saudari, seringkali, justru wilayah ini, menjadi sasaran, untuk dirampok, dan dirampas, hasil buminya, ya, karena Bapak Ibu, ingat kisah-kisah, misalnya, seperti kisah, Anggur Nabot, ya, itu ada di mana, di dekat, di wilayah, lembah Yisrael, ya, kisah Gideon, kisah-kisah suku Midian, misalnya, di lembah Yisrael, ya, daerah yang diserang, untuk kemudian diduduki, direbut bahan makanannya, adalah wilayah Galilea, Bapak Ibu, dan saudara-saudari, jadi, di satu sisi, wilayah ini adalah wilayah yang subur, kaya, tetapi, juga penuh dengan konflik, bahkan, Bapak Ibu, dan saudara-saudari, pada zaman Herodes Agung, misalnya, muncul sebuah gerakan revolusioner, yang memberontak, terhadap pemerintahan Roma, dari mana, asalnya, dari Galilea, nama pemimpinnya adalah, Simon, ya, Simon, orang Galilea, yang kemudian, memunculkan sebuah gerakan revolusioner, yang namanya, gerakan, Zelot, salah satu murid, Yesus, ada, yang berasal dari kelompok ini, kelompok penjahat ini, kelompok penjahat, tapi salah satu murid Yesus itu ada, yang namanya, Judas orang Zelot, Judas orang Zelot, itu juga, menjadi murid Yesus akhirnya, jadi dalam arti ini, Galilea menjadi sebuah wilayah, yang sangat kompleks, di mana warganya, di satu sisi, mampu secara ekonomi, tetapi juga, sering terjadi konflik, ya, di sisi religiositas, mereka adalah warga, sekali lagi, warga kelas 2, warga, yang tidak dianggap, oleh orang-orang Yahudi, di Judea, dan di Yerusalem, dari sisi religiositas, kalau kita melihat bahwa Yerusalem, sebagai pusat gerakan religius, pusat pemurnian Yudaisme, namun Galilea, kita lihat sebagai tanah, orang-orang terbuang, pelarian, ya, berhubungan dengan tadi, misalnya orang-orang Zelot, kalau kita misalnya, melihat ke, daerah sisi bagian barat, dari Danau Galilea, di dataran pegunungan Arbel, misalnya, itu masih ada, gua-gua, ya, yang saat ini masih terpelihara, yang pernah menjadi, sarang persembunyian, orang-orang Zelot, ya, kaum Zelot, kaum pemberontak, orang-orang Romawi, bandingkan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, bagaimana Yesus mengajar, di pinggir pantai Danau Galilea, dan ketika ia berada di, dan di Yerusalem, di, apa namanya, di baik Allah, ya, nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, karena itu, kalau Yerusalem, kita sebut sebagai pusat teologi dan agama, ini, kota Yerusalem, lalu kemudian, kota Atena, misalnya, adalah pusat kebudayaan dan seni, lalu, kemudian, kita sebut saja, misalnya, Roma, sebagai, pusat pemerintahan dan hukum, ya, jadi saya mengandaikan kota-kota ini, atau wilayah-wilayah ini, kalau Yerusalem sebagai pusat religiusitas, Yunanis, Atena itu sebagai kota pusat budaya, dan seni, lalu kemudian Roma sebagai pusat pemerintahan, Galilea apa? Galilea menjadi tempat apa? Galilea, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, tidak memiliki apa-apa. Tempat ini adalah tempat yang dihindari secara religius, tempat yang tidak termasuk dalam bilangan kota-kota yang terkenal, atau wilayah-wilayah yang terkenal, tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, justru karena itulah dipilih oleh Yesus untuk memulai karyanya. Bukan persoalan teologi dan budaya, bukan persoalan pemerintahan dan hukum, bukan persoalan budaya dan seni, tetapi tempat ini, pada masa Yesus telah menjadi tempat kediaman orang-orang bodoh, orang-orang kampungan, pendosa, heretik, pemberontak, dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, justru tempat ini yang dipilih untuk, dipilih oleh Yesus ketika ia mau memulai karyanya, mulai menyebarkan terang. Galilea menjadi tempat yang dipilih. Galilea, Galil, Hagoyim, orang wilayah, bangsa-bangsa lain, yang dipilih untuk menyatakan apa yang telah disembunyikan bagi orang-orang bijak dan pandai, dinyatakan pada orang-orang kecil, seperti yang dikatakan dalam Injin Matius bab 11, 27. Opsi yang dilakukan Yesus adalah opsi yang paling rendah. Ia memilih makan dan minum bersama para pemungu cukai dan pendosa, karena bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kata penginjil Lukas 25 ayat 31. dan Bapak Ibu dan Saudara, karena itu pula oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara dipilihan ini membuat Yesus menjadi sungguh, semakin konsekuen dengan misinya untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Saudara dan Saudara terkasih, saya mengakhiri presentasi saya sampai di sini. saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Terima kasih, Romo Yudhan. Romo ini ada pertanyaan di chat. Yesus meredakan angin ribut badai di danau itu. Bagaimana sebuah danau bisa ada badai menakutkan para murid tersebut? Sekuat apa badai danau itu? Umumnya laut. Oke. Ada sebuah karakter lain yang saya mungkin lupa tadi menjelaskan, bahwa Danau Galilea adalah sebuah danau yang berada di bawah permukaan laut. 200 meter di bawah, 212 meter kira-kira di bawah permukaan laut. Jadi Danau Galilea itu atau Danau Tiberias atau Genesaret ini adalah sebuah danau yang terjadi akibat patahan Surya Mesopotamia yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Patahan yang terjadi, ada gempa bumi yang besar, dan kemudian terjadi patahan dan kemudian menyisakan sebuah daratan atau semacam cekungan yang kemudian ilmiah saja kemudian diisi, dialiri oleh air. Jadi karakternya tidak bisa disamakan dengan Danau danau lain. Pada saat musim dingin misalnya, Bapak Ibu dan Ibu Saudara-saudari, Galilea menjadi wilayah yang cukup hangat, tetapi angin, terutama dari sebelah utara, dari pegunungan Hermon, itu akan bertiup sangat keras. Jadi badai itu terjadi karena fenomena alam itu. Ditambah lagi, nelayan yang berada di Danau Galilea, itu adalah bukan nelayan yang nelayan laut. Jadi kemampuan mereka terbatas. Petrus katakanlah, Petrus itu tidak lahir di pinggir pantai Danau Galilea, saya katakan tadi. Petrus itu lahir di, atau dia orang Betsaida, Betsaida itu masih agak ke atas lagi. Betsaida itu kalau dalam masa Yesus itu ada di wilayah Kaisaria Filipi. Masih berada di wilayah Galilea, tapi dia agak jauh ke gunung, ke atas gunung lagi. Jadi, sebagaimana orang yang tidak terlahir sebenarnya sebagai nelayan, maka patutlah badai itu bisa menakutkan mereka. Jadi, saya katakan dua unsur saja tadi. Saya menjawab pada dua unsur, yang pertama, fenomena alamnya, memang tidak bisa dibandingkan dengan danau-danau di tempat-tempat lain, karena dia adalah danau yang berada di bawah permukaan laut, dengan situasi atau keadaan pada musim dingin, angin yang bertiup keras dari, misalnya dari dataran Golan, atau dari dataran pegunungan Hermon, di sebelah utara. Itu, saya nggak punya fotonya, tapi, di salah satu biara kami di pinggiran Danau Galilea, itu ada sebuah pohon ekaliptus itu apa? Ekaliptus. Kayu putih. Ada pohon kayu putih yang sudah, pohon besar ya. Suatu ketika, dalam musim dingin, pohon itu ambruk. Kami heran waktu itu. Bagaimana mungkin pohon itu bisa ambruk, bisa jatuh, hanya karena kekuatan angin. Jadi, tidak sulit untuk kami yang tinggal di sini, membayangkan bagaimana badai di Danau itu bisa menerbalikan perahus. Fenomen alamnya. Dan, ditambah lagi kemampuan, apa namanya, kemampuan manusiawi dari Petrus, yang sebenarnya, dia bukan terlahir sebagai nelayan, karena, ya memang mungkin sebagian besar hidupnya dihabiskan sebagai nelayan, tapi dia tidak terlahir sebagai nelayan, seperti, sebagaimana misalnya nelayan di, di laut dan sebagainya. Jadi, kemampuannya, saya kira juga sangat terbatas. Karena itu, sangat wajar, kalau dikatakan bahwa Danau itu, badai di Danau itu, cukup menakutkan. cukup menakutkan. Kalau dikatakan dalamnya, ya sekitar 45 sampai 50 meter, ke, apa namanya, ke dalaman dari Danau Galilea. Tergantung pada musim apa juga, karena, pada musim-musim kering seperti sekarang, ya mungkin, ya sekitar itu, 40-an atau 30-an meter. Tapi pada musim-musim, di mana musim dingin, dan banyak hujan terjadi, banyak kiriman air dari, dari, dari Gunung Hermon, dari dataran tinggi Golan, tentu saja bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari 40 meter. Begitu Pak Handoyo, saya kira, mudah-mudahan menjawab. Jadi, yang, meredakan angin ribut, ini, dijadikan, permenungan di BKSN, Romo. Oh iya, siap. Karena, cocok dengan keadaan kita. Dari, dari, dari Injil mana itu Pak? Dari Injil mana? Karena, kisah tentang angin ribut itu, diceritakan di, di hampir semua Injil Sinoptik, saya jelaskan. Dari mana itu diambil? Markus? Mungkin Matius? Karena, apa, kisah itu, sebenarnya, di, di, apa namanya, di, di kisahkan juga, di beberapa, di beberapa Injil lain, kayak misalnya, oke, di Matius memang diceritakan, Matius bab 8, ayat 23, sampai 27, diceritakan. Tapi, Markus juga menceritakannya, dalam bab 4, ayat 35, sampai 41. Bahkan, Lukas, itu ya, tadi saya katakan, Injil-Injil Sinoptik, saya kira menceritakan, semua kisah tentang, angin ribut yang diredakan itu. Markus 4, 35, ayat 21, Lukas 8, ayat 22, sampai, sampai 25. Dari, dari mana, Injil itu diambil, atau dikutip, untuk yang, apa, istilahnya, apa, bulan kita tersebut ya? Matius 14, 22, sampai 33, Oke, Matius 14. Yesus sahabat perjalanan kita. Oh, itu berarti bukan kisah, rendahkan angin ribut, Pak. Bagi mereka yang putus asa, Matius? Iya, Matius 14, 22, sampai 33. Oh, berarti bukan kisah angin ribut, berarti. Iya, maksudnya yang. Iya, memang masih diada di. Iya. Karena kisah, Yesus meredakan angin ribut itu, ada di Injil-Injil Sinoptik. Ada di, Matius 8, ayat 23, sampai, 27. Markus 4, ayat 35, 41. Dan Lukas 22, ayat 25. Sementara, ayat, Markus 14 itu, memang bicara tentang, mereka yang ada di Danau Galilea, masih dalam pewartaan di Danau Galilea. Setelah Yesus, ditolak di Nazareth, kalau nggak salah itu. Begitu. Begitu, Pak Handoyo, mungkin, saya ingin tahu, saya kira, saya, sampai di situ saja per, apa namanya, per presentasi saya, ada yang mungkin kurang jelas, atau mau bertanya, saya, silakan. Ini ada pertanyaan, Yesus lebih pas, disebut orang Nazareth, atau Galilea, di beberapa, Injil, tentu saja, kalau kita lihat Injil Yohanes, misalnya jelas, dia disebut sebagai orang Nazareth, tapi tidak bisa kita, pungkiri juga bahwa, ada beberapa orang, lain, seperti tadi, kisah misalnya, kisah misalnya, apa sih, apa namanya, Petrus yang menyangkal Yesus, itu, hamba perempuan, di rumah Anas, kayak, itu menyebut, Yesus sebagai orang Galilea, bukankah engkau, salah satu, murid dari, orang Galilea itu, ya, lalu kemudian, kalau kita lihat, kisah para rasul, misalnya, ketika Yesus, naik ke surga, dianggap ke surga, cerita kisah para rasul, awal-awal, saya nggak ingat, bab satu, bab dua, cerita tentang, bagaimana Yesus, naik ke surga, itu ada suara, dari, dari langit, yang mengatakan, hai, anak-anak Galilea, hai, orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke atas, hai, orang-orang Galilea, itu mau menyebut siapa, murid-muridnya Yesus, ya, murid-muridnya Yesus, maka, ya, tidak salah juga, kalau kita menyebut, Yesus sebagai orang Galilea, karena, toh, Nazareth, itu ada di Galilea, ya, di Galilea bagian bawah, sekarang disebutnya, Lower Galilee, kalau dilihat dari arkeologi, Biblis sekarang, Lower Galilee, ada di Galilea bagian bawah, sementara, istilah Nazareth sendiri, sebenarnya, atau, menyebut Yesus sebagai orang Nazareth, itu sebenarnya, mau menghubungkan dengan, juga nubuat, yang, di, yang, di, katakanlah, yang, dinubuatkan oleh, oleh, oleh Nabi Yesaya, ya, tidak ada kata Nazareth, dalam kitab Nabi Yesaya, tetapi, dalam bahasa aslinya, Nazareth, ya, atau, Nidsir, itu adalah, terjemahan, untuk kata, tunggul, itu dalam bahasa Indonesia, saya baru, tahu itu, tunggul, atau, saya, nggak ngerti, bahasa Indonesia, yang lebih itu, dari itu, saya kira, paham ya, tunggul, dalam bahasa Itali, disebut, tunas, betul, tunas, yes, yes, thank you, thank you, thank you, tunas, disebut tunas, ya, tunas Isai, tunggul Isai, ya, itu Nazareth, ya, kata itu, yang dipakai, oleh Injil, oleh, oleh Nabi Yesaya, karena itu, kemudian, Nazareth, ya, Nazareth, itu adalah, yang berbunga, atau yang sedang, bertunas, ya, itu, dilambangkan, sebagai sebuah, atau sebagai, seseorang, atau pribadi, yang sedang, bertunas, sedang tumbuh, yang akan membawa, keselamatan, bagi bangsa-bangsa, nah, dari istilah Nazareth ini, kemudian juga muncul, istilah, Nasrani, ya, karena, Nazareth, itu kemudian, disebut, dalam Injil Yohanes, untuk menyebut, asal-usul Yesus, dalam bahasa Latin, Herodes menulis, Yesu, Nazareno, Rex, Iodeorum, Iodeorum, karena itu kemudian disebutnya, Inri, kita menyebutnya dalam Latin, Inri, Yesu, Nazareno, Rex, Iodeorum, ya, ini adalah, sebuah, sesuatu yang, sangat kontradiksi juga, sebenarnya, bagaimana mungkin, ya, katakanlah, sebagai, sebagai, hinaan, yang kata ini, bagaimana mungkin, orang Nazareth, yang berasal dari Galilea, menjadi raja, untuk orang Yehuda, untuk Yudea, untuk orang Yudea, itu sesuatu yang, sesuatu yang ironis, karena itu, karena itu, kata, Nasrani, itu, dalam hadir tertentu, itu, bisa diartikan juga, sebagai ejekan, untuk orang-orang Kristian, kata Nasrani, tapi ya oke lah, hanya, untuk menekankan, bahwa, kalau kita mendengar kata Nasrani, itu berarti, ya, memang kita, kita sebagai orang Nasrani, karena kita adalah, pengikut Yesus dari Nazareth, begitu, jadi, masing-masing istilah, itu, punya, punya, punya akarnya, punya, apa ya, punya penjelasannya, menyebut Yesus orang Galilea, juga tidak salah, menyebut orang Nazareth, lebih tidak salah lagi, karena memang, persisnya dia, besar, dalam inci lukas dicerakan, bahwa memang, ya, besar, dimasak. Demikian, Pak Handi. Terima kasih, Romo. Dari Romo Tanto, sudah bertanyaan. Kalau saya lebih, ke, hal yang sederhana, jadi, kalau bisa kita simpulkan, pertama, kita harus belajar, tentang peta, situasi, apa, seputaran Danau Galilea, itu penting, untuk melihat, kembali, bahwa, sebenarnya, pewartaan Yesus, ya, seputaran di Galilea itu, di Danau Galilea, kita sering menyebutnya, Genisaret, karena memang ada kota-kota, di seputar Danau itu, hanya, saya itu, yang sering kali, saya pikirkan, itu mengapa, kok Yesus itu, memberikan pewartaan, pengajaran, ataupun mujijat, itu pada orang-orang yang sederhana, itu, jadi, para nelayan, gitu, apakah memang, situasi, itu masih bisa kita jumpai, artinya, orang-orang yang, berbondong-bondong, mencari ikan, itu di sana, masih dijumpai, ataukah, sekarang ini sudah berkembang, menjadi kota, yang mungkin, apa, metropolit, gitu kan, karena, perubahan, budaya, atau situasi, terlebih, karena sekarang, menjadi destinasi wisata, gitu, dan, mengapa Yesus itu, menyasar pada orang-orang, yang, sederhana menurut saya, karena kan, mata pencahariannya kan nelayan, apakah memang, bisa dikelompokkan, bahwa, sasaran pewartaan Yesus, adalah memang, orang-orang yang, yang, mempunyai mata pencaharian, yang memang, pada umumnya, pada waktu itu, sebagai seorang nelayan, terlebih, ketika melihat, Yesus, yang memanggil, para murid, yang pertama kan, juga, di seputaran, Dano Galilea juga, begitu, nah, apakah memang, dulu, sebagai, apa, budaya, mata pencaharian, itu memang nelayan, gitu, mungkin, Ramo Yordan, bisa memberikan penjelasan, dan juga, perkembangannya, sampai saat ini, itu seperti apa, begitu, oke, ya, baik Ramo, terima kasih, saya, konsentrasi, tadi itu ya, nelayan tadi itu ya, atau, kota-kota, keadaan itu, bagaimana sekarang, gitu ya, katakanlah, seperti itu, kota-kota, di pinggir, pantai, Danau Galilea, atau, di wilayah-wilayah, Danau Galilea itu, yang kita sebut, sebagai, misalnya, Bethsaida, Horazin, Gerasa, Magdala, Tabga, ya, itu kota-kota yang berada di pinggiran, Danau Galilea, di sebelah, barat, ya, di sebelah barat, itu, punah, sunguromo, punah, hanya tersisa, batu-batu saja, ya, hanya tersisa, batu-batu saja, dan yang tinggal di situ, hanya Franciskan, menjaga batu-batu itu, kalau Kaparnaum, juga bahkan Kaparnaum, bahkan Kaparnaum, Kaparnaum, Korazim, Bethsaida, itu adalah, daratan kota-kota, yang pernah dikutuk oleh Yesus, cek di kitab suci, itu daratan kota-kota, yang pernah dikutuk oleh Yesus, dan sampai sekarang, tidak ada yang tinggal di situ, hanya Franciskan saja, mungkin mereka juga, ikut terkutuk, tapi saya cuma mau mengatakan, bahwa kota-kota, yang disebut itu, sudah, sudah, ya, tinggal nama saja, tinggal nama saja, misalnya, itu tadi, misalnya Bethsaida, Magdala, misalnya, saya, kota Magdala, yang dulunya, berada persis, di pinggir pantai, sekarang, ada satu kampung kecil, ya, namanya Migdal, ada satu kampung kecil, namanya Migdal, itu lebih, lebih menjorok, sekarang ke darat, jadi lebih ke, mengungsi ke wilayah pegunungan, letak kotanya berpindah, Romo, jadi tadinya yang kota Magdala, di sebelah, di pinggir pantai, karena, dalam penyelidikan arkeologi, ditemukan juga, ada beberapa, apa namanya, semacam pelabuhan, semacam pelabuhan, untuk bersandar perahu-perahu, di dalam, di tinggir, di pinggir kota Magdala, tapi sekarang, kota Migdal, atau kota Magdala, yang modern, sekarang sudah ada di pinggir, pantai lebih ke atas, lebih tersembunyi, karena-karena seperti itu, sementara kota-kota yang lain, seperti saya katakan tadi, tidak ada sama sekali, yang tinggal di sana, ya, orang-orang Kristen, ada di, di Berias, di, kota-kota kecil, yang ada, wilayah-wilayah baru, ya, wilayah-wilayah baru, yang mulai muncul, pada tahun, sekitar 42, setelah Perang Dunia Kedua, ya, pada, pada masa Inggris, masih menduduki, wilayah Israel, itu wilayah-wilayah baru, orang-orang Kristen, muncul pada zaman itu, mereka rata-rata, adalah keturunan Arab, dan pekerjaan mereka, bukan nelayan, jadi tidak ada yang, bekerja sebagai nelayan, pekerjaan sebagai nelayan, sekarang, bukan, enggak ada sih, enggak ada, bukan seperti, kita di Indonesia, yang kita bayangkan, misalnya, di pantai, apa misalnya, laut, ke pulau, apa, Lamalera, misalnya, yang berburu ikan iu, seperti itu, enggak, lebih ke, oh ya, ikan di Danau Galilea, enggak boleh ditangkap, enggak boleh ditangkap, dalam jumlah besar, ya, karena itu, dilindungi, ya, itu, tidak boleh ditangkap, hanya, kalau Bapak Ibu, misalnya, datang ke, ke mana, misalnya, datang ke Danau Galilea, biasanya, para peziarah makan, ikan Petrus, ya, disebutnya ikan Petrus, atau ikan, yang diambil dari Danau Galilea, sebenarnya, itu ikan, semacam ikan mujaer, sudah lah, yang ada di Danau itu, tetap, ikan itu memang, hidup di Danau Galilea, tetapi, sudah, apa istilahnya, ditambak lah, istilahnya begitu, jadi, sudah menjadi, komoditi, sementara pekerjaan nelayan, sekarang, sudah tidak ada lagi, tetapi, pada zaman Yesus, tentu saja, pekerjaan nelayan ini, adalah, sesuatu yang, amat umum, pada waktu itu, karena mereka juga, harus menghidupi, kota-kota, atau, perekonomian kota-kota itu, karena, kalau, Bapak Ibu ingat tadi, kota-kota, seperti misalnya, Magdala, Tabga, Kafarnaum, itu adalah, kota-kota, yang dilalui, via Maris, atau jalan laut, karena itu, orang-orang, yang berada, yang datang, misalnya, dari, Surya, Mesopotamia, itu pasti akan lewat situ, dan mereka akan bermalam, di Kapernaum, di Magdala, dan di, tempat-tempat itu, misalnya, 2-3 malam, sebelum mereka melanjutkan, perjalanan mereka, ke, kota-kota yang lain, menyusur, laut, Mediterania, laut tengah, menyusur laut tengah, jadi, ini adalah, salah satu kesempatan, untuk mereka juga, untuk menjual, apa namanya, hasil alam mereka, kepada orang-orang, yang lewat di, via Maris itu, maka, secara mentalitas, orang-orang Galilea, pada zaman, adalah orang-orang, yang sangat terbuka, orang yang sangat terbuka, dengan orang asing, mereka tidak takut, dengan orang asing, mereka tidak takut, karena apa? karena, mereka butuh makan, karena orang-orang asing, yang lewat itulah, mereka, menukarkan, misalnya, menukarkan ikan, dengan apa, dan sebagainya, dan sebagainya, atau membeli, atau dan sebagainya, dan sebagainya, lalu, maka, mata pencaharian, nelayan, menjadi umum, pada waktu, zaman Yesus, tetapi, ternyata, tidak sampai sekarang, karena, sekarang, sudah berbeda kondisinya, dan, komunitas, komunitas, nelayan pun, juga, sekiranya, sudah, nelayan itu, dalam arti, semacam, apa ya, petambak lah, istilahnya begitu, orang-orang yang memiliki, tambak, di pinggir-pinggir pantai, Danau Galilea, itu aja sih, dan itu juga mereka, biasanya harus izin dengan pemerintah, ada suratnya, dan sebagainya, dan sebagainya, berkaitan dengan, misalnya, kalau ikan itu, itu, karena itu berkaitan dengan konsumsi, misalnya, maka, ada, ada, caranya juga, karena supaya, cara memakan ikannya benar, orang-orang Yahudi itu, tidak makan, misalnya, ini bisa dibaca di kitab, ulangan, atau kitab imamat, misalnya, orang-orang Yahudi, tidak makan ikan yang tidak bersisik, ya, jadi, di dalam tradisi Yahudi, dan itu mereka pelihara sampai sekarang, orang-orang ultra-orthodox, itu sampai sekarang, memelihara hukum sabat, hukum sabat yang keras, dan sebagainya, ada, dalam Talmud, itu ada, 613 aturan yang harus mereka jalankan, ya, maka, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh, mereka tidak makan, seafood itu mereka tidak makan, jadi, ikan yang tidak bersisik, itu mereka tidak makan, ini, dicek di kitab suci, di kitab ulangan, bilangan, ada, lalu kemudian, maka, ini, saya bicara tentang orang-orang Yahudi, lalu kemudian, ikan-ikan yang tidak bersisik, itu tidak makan, oh, di Danau Galilea itu banyak juga, ikan lele, ikan lele, ikan patin, itu banyak, sampai besar-besar seperti ini, karena memang, sampai akhirnya mati begitu saja, mati, karena tua, atau apa saya, nggak tahu, karena, yaudah, karena memang nggak ada yang makan, itu, ikan yang tidak kosher, tidak bisa, tidak boleh dimakan oleh orang-orang Yahudi, udang mereka tidak makan, cumi tidak makan, daging babi tentu saja tidak dimakan, gerasa itu misalnya, ya, tadi misalnya, bicara tentang gerasa, ada kota namanya gerasa, itu cerita tentang Yesus yang mengusir setan, dan setannya pindah ke babi-babi, itu sangat jelas, bahwa orang yang tinggal di situ, adalah bukan orang Yahudi, atau minimal orang Yahudi yang, yang nggak peduli, orang Yahudi yang nggak peduli, dengan, dengan apa namanya, dengan aturan tradisi Yahudi, ya, mungkin saja penggembala-pengembala itu, adalah orang Yahudi, ya, tapi, tapi, sebenarnya apa, apa yang mereka cari, kenapa mereka, kenapa mereka mengembalakan, mengembalakan, apa namanya, misalnya, babi itu, kan dalam tradisi Yahudi, nggak boleh, babi itu binatang haram, nggak boleh dimakan, nggak boleh dipelihara, nggak boleh bahkan menginjak tanah, orang Yahudi, yang tinggal di, misalnya, orang Yahudi, akan menjadi, apa bahasa, bahasa, perjanjian lah, najis, orang Yahudi, akan menjadi najis, kalau misalnya, dia menginjak tanah, yang sama dengan tanah, yang diinjak oleh babi itu, misalnya, sampai seperti itu, ya, saya mau katakan gitu, atau, orang Yahudi, akan menjadi najis, ketika, ia masuk ke, tanah makam, ke sana, ke tanah makam, itu akan menjadi najis, jadi, setelah pulang dari makam, mereka harus ada ritus lagi, untuk membersihkan diri, untuk memurnikan diri, harus ada, berbagai macam tradisi, yang harus mereka lakukan, untuk, membuat dirinya menjadi, pulih kembali, murni kembali, dan, aturan-aturan itu, Bapak Ibu dan Surah Surah, semuanya ada di kitab bilangan, dan kitab ulangan, atau kitab alamat, di kitab taurat, nah, maka, kontinuitasnya, saya katakan tadi, pertanyaan Romo, nggak ada, orang Yahudi, tetap, berusaha, untuk menjaga, kemurnian hidup mereka, sementara, orang-orang Kristen, Kristen yang datang, itu adalah orang-orang Kristen, yang datang setelah, orang-orang Arab kebanyakan, mereka adalah orang-orang Arab, yang kemudian, menjadi, warga negara Israel, dan kemudian, ya, mereka, apa namanya, tinggal di, desa-desa, atau tinggal di, kota-kota kecil, kampung-kampung kecil, di wilayah, pinggiran Danau Galilea, tetapi, tidak berada di, pinggir batasnya, tidak dekat ke pantai, tapi lebih ke atas, ke wilayah gunung, dataran, pegunungan Arbel, dan sebagainya, saya tidak tahu, apakah ini melantur, tapi mudah-mudahan, menjawab, Romo Tanto, demikian, Romo, Pak Handoyo, ya Romo, ini ada pertanyaan lagi, yang, perlu dijawab, Romo, di chat, Romo, yang berkaitan dengan, Yesus dari, Nasaret, dan Galilea, terus Indri, Ironisnya tadi, bagaimana Romo, untuk kepanjangan dari Indri, Oke, ironisnya adalah, ada dua, ada nama, ada nama dua, wilayah di situ, ya, ada nama Nazaret, dan nama, Judea, karena Indri itu, kepanjangannya adalah, Yesu Nazareno, Rex Eudeorum, bagaimana mungkin, seorang Galilea, seorang dari Nazaret, itu bisa menjadi, raja untuk, orang-orang Judea, itu sesuatu yang, 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 yang tidak mungkin, karena itu kemudian, Herodes menuliskan hal itu, karena itu kan kemudian, siapa namanya, si orang-orang Farisi, waktu itu protes, jangan menyebut, dia orang Judea, karena, jangan menyebut, dia raja Judea, dia sendiri, yang mengatakan itu, raja Judea, orang Yahudi, gak terima, orang-orang Yahudi, di Jerusalem, gak terima, dikatakan seperti itu, tetapi, ditulis seperti itu, seperti semacam, sindiran, sindiran untuk Yesus, gitu ya, mana mungkin, orang Yahudi, atau, Mesias datang dari Galilea, gak bisa, Mesias harus datang dari Judea, Mesias harus datang dari Bethlehem, itu yang mereka gak tahu, itu yang mereka gak tahu, kalau Yesus sebenarnya lahir di Bethlehem, kan seperti itu, nah, karena kemudian, dia lebih terkenal di Galilea, maka kemudian, ya sudah disebut saja, Yesus orang Nazareth, bukan orang Bethlehem, begitu, itu, apa namanya, apa namanya, penjelasannya, kota yang, kota yang punya sejarah itu, apa tidak dipertahankan, untuk dijadikan wisata religi, iya, jelas, itu dijadikan, sebenarnya, sebelum dijadikan wisata religi, itu sudah dahulu, dilakukan penyelidikan sebelumnya, misalnya, tadi yang, kota-kota yang saya sebutkan tadi, Tabga, Magdala, sampai sekarang, itu ya, dibangun, ada orangnya, tapi bukan penduduk, asli di situ, misalnya, buka dari jam 8, sampai jam 5 sore, ya sudah, setelah itu, tidak ada orang lagi di situ, pasti, itu yang saya maksud, pertanyaan berikutnya, kalau awal-awal Yesus, banyak memanggil orang-orang nelayan, namun, sekarang justru, yang terpanggil, bukan orang nelayan, oke, ini bukan pertanyaan, ternyataan, oke, yang berikutnya, mohon info, mengapa Yesus, memanggil orang-orang kecil, biasa, bukan tokoh masyarakat, politisi, yang punya pengaruh, dan bisa mendukung, kewartaan Yesus, tadi saya katakan, dalam, dalam, dalam akhir penjelasan saya, saya katakan, bahwa Yesus konsekuen, dengan opsinya, opsinya untuk, orang-orang kecil, opsinya untuk, orang-orang yang rendah, orang-orang yang dipandang hina, bukan orang, bukan orang sehat, yang membutuhkan, bukan orang, iya, bukan orang sehat, yang membutuhkan, tapi, apa namanya, orang, orang sakit, maka, saya kira, di situ, pewartanya, lebih berbunyi, demikian, dicat lagi, mengapa, para ahli taurat, jauh dari, yang jauh dari, Yudaya, para ahli taurat, yang jauh dari, Yudaya, membenci Yesus, yang mengajar dari, oh iya, yang jauh di, Yudaya, membenci Yesus, yang mengajar di, karena Yesus, membawa pengajaran Yesus, karena Yesus, membawa, pengajarannya, yang di Galilea, menuju ke Yerusalem, ya, dia membawa, masanya, yang ada di Galilea, untuk menuju ke Yerusalem, dia mengumpulkan, masa, di Galilea, dan kemudian, pergi ke Yerusalem, ya, sehingga kemudian, siapa namanya, Herodes pun, sebenarnya, takut waktu itu, dengan Yesus, takut dengan Yesus, orang yang punya banyak, mengikutnya, Simon, sorry, Judas, Judas, atau Simon orang Zelot, ya namanya, si murid Yesus itu, orang Zelot itu, itu sudah, sudah sangat senang, dengan kehadiran Yesus, kenapa? Karena mereka berpikir, karena dia berpikir, bahwa ini, ini seorang yang revolusioner baru, yang akan membawa kita, pada kemerdekaan, ya, tapi ternyata tidak, bukan itu, bukan itu yang di, bukan itu yang mau diwartakan oleh Yesus, ya, saya kira demikian, Pak Handoyo, dan Romo Tanto, ini ada satu lagi Romo, terus selesai Romo ya, ini terakhir nih Rom, mengapa, para alih tawrat, yang jauh dari Yudhya, memunci Yesus, yang di Galilea, sudah ya tadi Rom? Itu sudah, sudah tadi saya jawab, karena itu tadi, karena mereka, karena membawa, membawa masanya itu, ke Yerusalem ya, karena gerakan itu, dinilai sebagai gerakan, yang sangat berbahaya, bagi, bagi, dalam parah kutip, bagi kemaslatan, orang Yahudi, di Yerusalem, Yesus takut, jangan-jangan, eh, orang-orang Farisi takut, jangan-jangan ini, ini, siapa namanya, gerakan revolusionernya, Yesus ini, akan membawa dampak, bagi orang-orang, orang-orang Farisi, ahli-ahli tawrat, di, di Yudhya, ya, karena, karena itu kan, kemudian, tuduhannya berubah, tuh, tuduhan yang disampaikan, dalam pengadilan itu, berubah, ya, tadinya, dikatakan bahwa, orang ini, melanggar hukum sabat, orang ini, menyembuhkan orang sakit, pada hari sabat, tidak menghormati tradisi Yahudi, itu didorong, ke pengadilan apa, pengadilan negeri, siapa pengadilan negeri, Pilatus, Pilatus mah, gak ngurus gituan, Pilatus mengatakan, bahwa sendiri, adili dengan hukumu sendiri, itu bukan urusan kami, itu urusan agamamu, akhirnya apa, orang Farisi, ahli tawrat, beruling lagi, mengatakan, oh enggak, dia mengaku diri raja, dia mengaku diri kaisar, nah, itu baru supersif, kan artinya, supersif, dibalik, diputar balikan, dipermainkan, supaya, dengan berbagai macam, cari Yesus mati di Yerusalem, gitu, supaya dia, karena Hanas dan Kayafas, sudah bilang, lebih baik, satu orang mati untuk seluruh bangsa, daripada dikorbankan seluruh bangsa, itu, ya itu, perenungan untuk kita juga, begitu, terima kasih banyak Pak, Handoyo, Romo Tanto, kurang lebihnya, mohon maaf, ada lagi Romo Tanto, mohon maaf, saya kira, cukup, gitu, mungkin, pas, bagian terakhir, Romo, Jordan, bisa memberikan, mungkin sedikit, apa, perkenalan, ya, artinya, Romo itu, kalau di, sana, tugas di mana, saya kira kok, Romo itu luar biasa loh, sebenarnya kan, sudah studi di, Romo, kemudian, diutus untuk, mengajar di sana ya Romo ya, nah, itu luar biasa kan, apalagi menjadi misionaris itu kan, wah, artinya, jauh dari Indonesia, lalu, tinggal, bersama, apa, komunitas, para Franciskan juga, bersama dengan Romo Betas, kalau saya tahu, mungkin juga ya, nah, mungkin bisa diceritakan Romo, itu, saya tinggal, di satu kampung, di, wilayah, Judea, wilayah Judea, tadi kita bicara tentang Galilea, sekarang, saya tinggal di Judea, di dekat Yerusalem, di sebelah barat, 8 kilometer, 8-9 kilometer dari Yerusalem, ada satu kampung, namanya, Einkarem, Einkarem itu, adalah tempat, di mana, Santo Yohanes Pembaptis, lahir, ya, di sini ada satu biara, untuk memperingati tempat itu, tempat di mana, Santo Yohanes Pembaptis, dilahirkan, juga, di dekat sini juga, di tempat, persis di belakang sini, ini ada, ada satu century juga, ada satu tempat kudus juga, gereja, yang sekarang sudah jadi gereja, tempat di mana, Elizabeth dan Maria, Maria mengunjungi Elizabeth, sebenarnya, di pegunungan Judea, karena, di belakang saya ini, di belakang saya, di atas ini ada jendela, di belakang saya ini, langsung bisa kelihatan, perbukitan Judea, apa, pegunungan Judea, yang ditulis dalam kitab suci, itu, pegunungan Judea, nah, saya tinggal di sini, di, sebuah biara, yang namanya, biara Santo Yohanes, Pembaptis, mendampingi para frater, filosofan, jadi, mendampingi para frater, yang posnovisiat, sebagai magister, ada, tahun ini ada, sembilan frater, yang sedang, menjalani tahun filsafat, dua tahun ya, dua tahun filsafat, lalu, kemudian, itu tugas saya, di sini, lalu, kemudian, saya mengajar juga, di, di studium teologikum, Jerusalemitannum, di, Universitas Antonianum, di Jerusalem, tapi, mengajar, bukan mengajar kitab suci, jadi, kitab suci ini, sebenarnya, bukan, 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 apa ya, bukan, bukan, bukan keahlian saya, Romo, kitab suci itu, sebenarnya, sama sajalah, seperti Romo, saya, modal saya juga, modal STF, yang di, di, di Jakarta, saya mengajar teologi moral, karena saya, studi teologi moral, di Roma, ya, mengajar teologi moral, tapi, sebenarnya, kitab suci, ya, sama lah, menurut saya, kemampuan, semua Romo, menurut saya, sama lah, menangnya, hanya karena, saya tinggal di sini aja, tidak ada, tidak ada yang lain, gitu, itu saja Romo, jadi, saya, menjadi, misionaris, sudah sejak, 2010, jadi, keluar Indonesia, 2010, sampai, tahun, 2015, saya tinggal di Nasaret, lalu, 2015, sampai, 2018, tinggal pindah ke Roma, 2018, saya, mulai, tinggal di NKR, mengajar, dan kemudian, juga mendampingi, para frater. Begitu Romo, sedikit, baik, perkenalanan. Romo Yordan, terima kasih, karena, sama-sama Romo, saya juga terima kasih banyak. Iya, iya, bahkan, terus, bahwa kami-kami, yang dalam situasi pandemi, terima kasih, sudah berpersembahkan misal, dan doa-doa, untuk kami di Indonesia. Taling doa Romo, gitu, juga sukses, lancar, untuk karya pelayanan, di sana, yang luar biasa. Saya ingat, para frater. Itu mempunyai, semangat yang luar biasa, untuk menjadi misionaris, dan banyak sekali, yang menjadi misionaris. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi, di daerah-daerah, atau negara-negara lainnya. Jadi, saudara-saudari, kalau kita itu, membaca kitab suci, dan mengapa kok, kita menghadirkan, beberapa narasumber, dari luar, itu, kita itu, mau memberikan konteks, gitu ya. Jadi, kalau kitab suci itu, ada teks, teks tertulis. Tetapi, kalau teks itu, harus ada pendampingnya, yaitu konteksnya. Kalau sekarang ini, kita membahas tentang, Danau Galilea, kita melihat, kisah-kisah tentang Yesus, yang berjalan di atas air, Yesus, yang berada di, apa namanya, Kapernaum, Yesus yang, apa namanya, memanggil para muridnya, yang pertama, itu kan teksnya. Nah, kita memberikan konteks, supaya menjadi seimbang, antara teks, dan juga, konteks itu. konteks. Terima kasih sekali lagi, untuk Romo Yodan, untuk, sama-sama Romo. Terima kasih.